PEMANJAKAN DIRI DI AKHIR PEKAN Sepatu menjadi pembasu kaki saya sebagai antiseptik alami. Mengawali ritual pijat lilin, cairan lilin mulai dituangkan dari sebuah cangkir ke kulit. Sesaat kemudian tubuh mulai terasa nyaman dan hangat. Tubuh saya mulai dipijat dengan cairan lilin yang diratakan ke seluruh bagian tubuh hingga meresap ke pori-pori. Unikness lilin itu kita ambil dan mana dia itu juga kita padukan dengan si butter dan palm oil. Yang mana itu diperkaya oleh vitamin E itu, itu bagus banget untuk kulit. Nah disitu kita ada minyak juga aromaterapinya dia. Tersedia empat varian minyak aromaterapi yang dicampurkan pada lilin, yaitu bunga kamboja sebagai nutrisi untuk kelembapan kulit. Kebang sepatu untuk menghilangkan selulit lunak, campuran kelapa dan jeruk nipis untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan lelah. Serta aroma bunga lotus untuk meningkatkan vitalitas kulit dan mencegah penuaan dini. Usai menikmati pijat lilin, suguhan air jahe hangat menjadi pelengkap untuk melancarkan aliran darah dan pencernaan tubuh. Menarik bukan perawatan pijat lilin yang baru saja saya jalani? Dengan paduan lilin, minyak serta bunga pada pijatan tubuh selain berhasil untuk melembabkan kulit, rasa stres dan lelah pun hilang seketika. Belinda Ratuman Wey, Ekaama, Jakarta.